Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman grade 6 Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat Dalam pembelajaran dari rumah Oke kembali lagi di video pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Mistina Oke teman-teman sebelum ke materi Mari sama-sama kita berdoa Berdoa mulai Semoga Allah menambahkan kepada kita Ilmu dengan diberikan pengertian yang baik Amin Ya robal alamin Oke teman-teman Setelah pekan kemarin kita Dua pekan kita belajar tentang infak Dan pekan lalu kita penilaian harian Hari ini kita akan kembali belajar Yaitu tentang sedekah Tentu teman-teman sering ya melakukan sedekah Oke sudah siap Let's go Sedekah secara bahasa itu adalah kebaikan Sedangkan secara istilah Sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain Dengan hati yang ikhlas Tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu Sedangkan pengertian sedekah menurut surah Al-Imran ayat 92 Artinya adalah Jenis kebaikan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Serta harus dilakukan oleh seseorang dengan sebaik mungkin Nah Adapun perintah bersedekah itu Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Dimana inti dari isi surah Al-Baqarah ayat 264 itu Pernyataan untuk tidak ria Tidak menyebut kebaikan Dan kafir tidak mendapat petunjuk Karena sedekah merupakan bukti adanya keimanan di dalam diri seseorang Jika keimanannya tinggi Maka semangat untuk bersedekahnya juga tinggi Namun jika imannya lemah Maka semangat bersedekahnya pun juga rendah Sedekah lebih diutamakan kepada kerabat atau sanak saudara terdekat Sebelum diberikan kepada orang lain Lalu sedekah juga lebih baik diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan Barang yang lebih utama disedekahkan itu Terdapat di dalam surah Al-Baqarah Yang artinya memberikan Intinya yaitu Kita memberikan harta Untuk disedekahkan itu harta yang kita cintai Dan diberikan kepada anak yatim Kerabat Fakir miskin Ataupun musafir Dan orang-orang yang meminta-minta Serta orang yang memberdekakan hamba sahayanya Contoh sedekah yaitu yang pertama Memberikan senyuman kepada orang lain Senyuman saja itu adalah sedekah Dan teman-teman membuat pahala Untuk orang yang tersenyum Dengan senyuman dari teman-teman Tersenyum saja itu sudah merupakan sedekah Lalu yang kedua Membantu kakak Ataupun orang tua membersihkan rumah Lalu contoh sedekahnya Yaitu berkata dengan sopan dan halus Menghormati dan mematuhi orang tua dan guru Menengok saudara yang sedang sakit Contoh-contoh ini adalah Teman-teman tidak membutuhkan uang Untuk melakukan sedekah Cukup dengan tersenyum Membantu Berkata sopan dan halus Menengok Menghormati dan mematuhi orang tua dan guru Itu teman-teman sudah bersedekah Jadi teman-teman bisa Banyak-banyak bersedekah Tanpa teman-teman harus mengeluarkan uang Bisa ya teman-teman Nah Ada pun hikmah bersedekah Yaitu Menumbuhkan ufwah islamiyah Yaitu tali persadaraan Silaturahmi Menghindarkan Dari berbagai bencana Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menambah keimanan kita Nah oke teman-teman Itu dia materi kita untuk hari ini Yaitu tentang sedekah Ada pun tugas teman-teman Yaitu mengejarkan halaman 115 Sampai 116 Semoga teman-teman Teman-teman langsung mengirimkannya Ya Jangan ditunda-tunda Agar tidak menumpuk tugas-tugas dari Miss-Miss yang memberikan tugas Ini PAI sudah masuk ke bab 9 Yang belum mengirimkan tugas dari bab 6 Sampai bab 8 Ayo nak segera dikirimkan Miss Tina tunggu Yang belum mengirimkan Sebentar lagi Kalian akan masuk ke Ujian sekolah Atau pelaksanaan Treyot dan lain sebagainya Jadi Agar tidak menumpuk tugas-tugas teman-teman Segera kirimkan tugas yang belum dikirimkan Miss Tina yakin teman-teman sudah mengejarkan Tetapi belum mengirimkan Jadi dikirimkan ya Oke Sekian materi kita hari ini Terima kasih Sudah menyimak video pembelajaran Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Tentang sedekah Teman-teman dapat menerapkannya Tidak perlu uang Cukup melaksanakan hal-hal yang tadi contoh Tersenyum Membantu Berkata sopan Menghormati Itu sudah cukup menjadi sedekah Untuk teman-teman Apalagi teman-teman bisa bersedekah Dengan uang jajan teman-teman Dan jangan lupa Untuk selalu melakukan 3M Yaitu memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Agar kita Terhindar dari virus COVID-19 Wabilahitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton